Rumah milik Muhammad Supriyanto di desa Kaponan Melarak Ponorogo ini roboh setelah diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam kemarin petang. Seluruh bagian atap dan dining bahkan rata dengan tanah menimbun seluruh perabot rumah. Peruntung Supriyanto yang tinggal sendirian berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum rumah benar-benar roboh. Selain guyuran hujan deras, kondisi rumah memang lapuk terutama di bagian atap hingga akhirnya runtuh. Hingga selasa pagi warga masih fokus menampung korban di rumah kerabat. Hujan deras, kejadiannya setelah hujan deras setengah 4, memang banguninya cuma satu orang. Sementara ditampung di mana banguninya? Di rumahnya saudaranya, di rumah terat itu. Bisa menyelamatkan diri tapi ya? Bisa menyelamatkan diri. Jadi ketika ada suara, tanda-tanda roboh, dianya melarikan diri. Rencananya kerja bakti dan perbaikan rumah sementara akan segera dilakukan oleh warga dan pihak desa setempat. Tim Liputan Kompas TV, Ponerogo, Jawa Timur.